Intro Di Bandara Juanda, Surabaya, petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan milik salah seorang penumpang dari Malaysia. Saat melewati mesin X-ray, tampak benda mencurigakan di dalam barang bawaan penumpang ini. Petugas pun meminta penumpang tersebut untuk membuka koper miliknya. Saya periksa dulu ya. Dari mana penumpangnya? Dari Malaysia? Ngapain ke Malaysia? Saat petugas membongkar isi tas, didapat benda mencurigakan di dalamnya. Terdapat satu bungkusan disembunyikan di dalam koper. Petugas pun memeriksa ulang barang tersebut. Terima kasih telah menonton! Petugas meminta penumpang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang kantor, bea dan cukai. Tahu isinya apa? Tahu, saya cuma dikasih bungkusan kayak gini, ya isinya begini. Ini apa? Saya coba dulu lihat tinggi. Ini garang ini. Ini saya dipipin disana. Bukan buahnya mau? Bukan. Apa isinya? Saya tidak tahu, isinya aja ini. Saya cuma dikasih plastik. Dikasih plastik gini? Dimasukin semuanya? Kita buka ya. Petugas mengeluarkan isi bedak yang diyakini ada barang terlarang di dalamnya. Setelah isi bedak ditumpahkan semua, petugas pun menyobek botol bedak tersebut. Tersangka kurir sabu ini terus mengelak kalau barang yang ditemukan petugas bukan miliknya. Sampai akhirnya petugas melakukan uji narkoba. Dan ternyata hasilnya positif sabu-sabu. Iya bang. Positif. Positif. Oh, siap bang. Kok mau kemana? Hah? Kalau bareng ini? Kalau saya bareng begitu, saya tidak bawa pak. Oh, enggak tahu aja. Dijudah aja kalau udah. Itu bukan punya saya pak. Ada yang jemput keluar depannya. Saya sendiri, saya mau keluarga ini. Di mana keluarganya? Di Madura. Bang, izin bang. Apaan? Anji. Isinya dua kodi gini bang. Dua pasti bang. Ini barang kau bawa sendiri? Ini bukan punya saya pak. Ini saya dititipin. Enggak, ini kan tata-tata semuanya. Sabu yang dibawa kurir narkoba lintas negara ini mencapai 310 gram. Nah, kalau teman-teman begini kan saya tidak bawa pak. Ini kan bukan punya saya. Enggak, ini bukan punya saya. Kepada petugas, dirinya mengaku datang ke Surabaya seorang diri. Dan bersikeras, tidak mengakui kalau sabu-sabu tersebut bukan miliknya. Sudirin. Ada teman-teman? Ada teman-teman. Ada teman-teman? Ada teman-teman. Ada teman-teman. Apa yang mana? Apa yang mana? Apa yang mana? Apa yang mana? Ada teman-teman. Ada lagi? Ada teman-teman? Selanjutnya, petugas Bia Cukai membawa pelaku beserta barang bukti ke Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut. Di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, petugas memeriksa barang bawaan milik warga negara Cina. Berdasarkan hasil pemeriksaan X-ray, petugas menduga terdapat barang bawaan melebihi batas ketentuan. Pemeriksaan X-ray, petugas. Pemeriksaan X-ray. Beliau membawa minuman mengandung Irel Alkohol. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 24 botol. Dengan 1 botolnya memiliki kadar 330 ml. Terus di sini minumannya mengandung di atas 4,3% alkohol. Jadi kami sedang memanggil katanya mereka berdua. Sedang memanggil temannya. Kita tunggu aja. Kepada penumpang, petugas menjelaskan aturan biaya cukai di Indonesia bila membawa minuman keras. Kepada penumpang, petugas menjelaskan aturan biaya cukai di Indonesia. Kepada penumpang, petugas menjelaskan aturan biaya cukai di Indonesia. Betul dari 1 litre. 1 litre. Jadi, 1 seorang tak dapat tiada pertukaran biaya cukai di Moscow. Ya You just Alone Just one people If you just alone You can get three bottles of gold Just a sweat? Just dead And this one Must be destroyed From your head It's okay? Just one people I can buy it I can buy it Ternyata di dalam sepatu Kami malah menemukan Ada barang lain Yang dikemas Dalam plastik Itu Berupa bubuk putih Kristal Dan jugaan sementara ini seperti sabu